Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Astro Fitria dari Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGR Palembang di video kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan sedikit tentang sejarah kepramukaan nah sebelum ke sejarahnya baiknya kita harus tahu siapa sih pendiri kepramukaan itu sendiri kita harus mengenali siapa pendirinya ya nah ini dia gambar pendiri kepramukaan Sir Lord Robert Baden Powell of Jewel atau yang disingkat Bapak BP Bapak Pandus Dunia nama lengkapnya adalah Bapak Robert Stepson Smith Baden Powell yang lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857 nah Bapak Baden Powell ini sudah memasuki dunia militer itu sejak umur 19 tahun yang dibantu oleh pamannya nah dari pengalaman-pengalaman dunia militernya pada tahun 1907 beliau mengisahkan meresmikan cerita cerita perkemahan di Pulau Bronia dan pada tahun 1908 saat itulah sejarah kepramukaan dunia pertama kali dimulai yaitu saat Baden Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scooting for Boys yang ditulis pada tahun 1908 dimana buku tersebut merupakan panduan acar perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu dan buku ini juga laris bahkan di luar Inggris di luar kotanya sehingga mulailah bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan kepada anak-anak laki-laki saja pada masa itu nah selanjutnya setelah dunia kepramukaan itu dikenal apalagi oleh kalangan laki-laki selanjutnya pada tahun 1912 Bapak Baden Powell bersama adiknya Agnes membentuk dan menderikan organisasi pramuka untuk para wanita yang bernama Gold Guits nah jadi pada tahun itu para wanita sudah juga dikenalkan dengan dunia kepramukaan selanjutnya kelompok siaga atau keapanan serigala itu terbentuk pada tahun 1916 dan bukunya itu ada judulnya The Jungle Book dan kemudian dibentuklah juga kelompok penegak untuk lebih mengembangkan dunia kepramukaan itu pada tahun 1918 1918 dalam buku Referring to Success dimana organisasi penegaknya itu bernama Rover Scout kemudian Baden Powell kembali mempublikasikan bukunya yang telah ditulisnya tadi yaitu Referring to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan dan tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympus Hall London kegiatan Jambore pertama kali diadakan dimana diukuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara jadi pada tahun 1920 itu terjadinya atau berlangsungnya pertama kali Jambore diadakan dan dalam kegiatan tersebut akhirnya Bapak Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandus Dunia jadi Bapak Pandus Dunia itu penobatannya itu terjadi pada tahun 1920 nah kalau perjalanan kisah keperamukaan Baden Powell Baden Powell itu pernah mengunjungi Jakarta atau yang dulunya disebut Batavia itu pada tahun 1934 tepatnya pada tanggal 3 Desember nah selanjutnya kalau tadi perjalanan sejarah keperamukaan dunia kali ini kita bahas sejarah keperamukaan di Indonesia nah keperamukaan masuk di Indonesia itu pada jaman Hindia Belanda oleh karena itu organisasinya itu bernama Netherlands Indies Defenders Vereniging atau disingkat dengan NIPV yang artinya jika dibahas indonesiakan itu artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda nah tonggak puncaknya sejarah keperamukaan itu pada resminya Sumpah Pemuda karena setelah Sumpah Pemuda kegiatan Pramuka itu semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya juga Persatuan Antar Pandu Indonesia tapi sebelum itu pada tahun 1928 istilah pandu dan kepanduan itu sudah dikemukakan dalam Kongres oleh Kiai Haji Agus Salim di Kota Banjarnegara Kabupaten Banyumas Jawa Tengah nah pada tahun 1936 berubah nama kembali menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI dimana BPPKI ini melakukan kegiatan Perkinu atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemom dimana perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jamburi hingga sekarang namun di saat Jepang menyerang kepada Belanda banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan Peta dan Sinindan dimana Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka itu berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat hal itu tidak menyurutkan tekad kepaduan Indonesia untuk menjalankan Perkino yaitu perkembangan yang sudah dilaksanakan pada masa Belanda tadi dalam memperjuang kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang terus organisasi kepramukaan kalau yang ada pada masa Jepang itu bernama Javanis Petvinders Organis atau JPO nah itu tadi kalau sejarah pada masa Belanda dan Jepang selanjutnya bersih ini ya udah dari kemerdekaan pada tahun 28 Desember 1945 tadi yang didirikan organisasi pandu rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia pada tahun 1961 terdapatlah 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi tiga federasi yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia yang kedua Ikatan Pandu Indonesia dan Persatuan Putra Putri Indonesia selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1961 gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu diperingati sebagai hari pramuka setiap tanggal 14 Agustus nah itulah tadi sejarah keperamukaan dari dunia dan sampai ke Indonesia dan jika disimpulkan pendirinya itu Bapak Baden Powell dan masuk ke Indonesia pada jaman India Belanda dan resmi pada tanggal 14 Agustus yang kita peringati sampai sekarang sebagai hari pramuka itulah tadi tentang sejarah keperamukaan saya ucapkan terima kasih jika ada kesalahan itu datangnya dari saya dan jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah semata salam pramuka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati